Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang bisa dibilang cukup jadul Film ini berjudul Zatura, yang dirilis pada tahun 2005 Dan pada masanya film ini pernah menjadi salah satu film terfavorit yang sering tayang di layar televisi Tapi kayaknya sekarang film ini sudah jarang dan tidak pernah saya lihat di televisi manapun Kita mencoba mengingat kembali dan bernostalgia dengan salah satu film ini Tanpa basa-basi kita langsung aja bahas filmnya Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi terbaru tentang channel ini Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan dua kakak beradik yang sedang bermain tangkap bola bersama ayahnya Kakaknya bernama Walter dan adiknya bernama Danny Seperti layaknya kakak adik biasa, mereka ini sering sekali berkelahi dan saling iri satu sama lain Ketika Danny sedang marah atau kesal sama si Walter Dia sering bersembunyi di salah satu tempat seperti lift yang ada di rumahnya Singkat cerita, si Walter ini ingin kembali mengajak ayahnya bermain Tetapi Danny yang melihat hal tersebut, dia merasa iri dan tidak mau kalah dengan si Walter Dia pun ingin mengajak ayahnya bermain Tapi disini ayah mereka ingin menyelesaikan pekerjaannya Dan tidak ingin diganggu oleh mereka Lalu karena ayahnya tidak bisa diajak bermain, Danny pun mengajak Walter untuk bermain dengannya Awalnya Walter ingin bersikap dewasa seperti apa yang ayahnya sampaikan Tapi karena melihat adiknya ingin sekali bermain, dia pun mewujudkan keinginan adiknya Hingga akhirnya terjadi keributan kembali antara mereka berdua Kemudian ayahnya ingin pergi ke kantor untuk mengambil salinan file yang sudah dirusak oleh si Danny Dan ayahnya membangunkan Lisa, kakak dari Danny dan Walter Untuk menjaga mereka berdua selagi dia pergi ke kantor Tapi si Lisa ini kelihatannya juga tidak begitu peduli dengan adik-adiknya Jadi dia tetap melanjutkan tidurnya Di sisi lain Danny tetap mengajak Walter untuk bermain Hingga akhirnya dia tidak sengaja melemparkan bola ke wajah Walter Hingga membuat Walter kesal Dan Walter pun mengurung Danny di basement hingga ayahnya pulang Di basement Danny yang ketakutan dia pun berlari dan mencoba keluar dari basement Hingga akhirnya dia menemukan sebuah kotak yang bertuliskan Zatura Di sini Danny langsung menunjukkan kotak tersebut kepada Walter Tapi di sini Walter tidak mau bermain dengannya Akhirnya Danny pun bermain Zatura sendirian Danny pun mulai memutar kunci dan menekan tombol yang ada di kotak Zatura itu Dia menemukan angka 5 yang berarti pesawatnya akan berjalan sebanyak 5 langkah Dan tiba-tiba ada satu kartu yang keluar dari kotak Zatura itu Karena Danny belum bisa membaca Akhirnya dia menyuruh Walter untuk membacanya Di kartu tersebut bertuliskan hujan meteor Kemudian di bawahnya ada tulisan ambil tindakan menghindar Tidak lama kemudian rumah mereka dipenuhi dengan hujan meteor Setelah hujan meteor itu berhenti mereka menemukan keanehan Karena hujan meteornya hanya turun di ruang tamu Atau di sekitar tempat mereka bermain Mereka juga dikagetkan dengan suasana di sekitar rumah mereka Karena mereka sekarang sedang berada di luar angkasa Karena hal tersebut mereka pun lantas ingin membangunkan Lisa Mereka pun menjelaskan ke Lisa semua yang telah terjadi Dan mereka mengatakan kalau mereka sedang berada di luar angkasa Tetapi Lisa menganggapnya itu adalah malam hari Dan dia langsung bangun karena takut terlambat berkencan dengan pacarnya Si Walter dan Danny terus menjelaskan kepada Lisa apa yang sedang terjadi Dan mereka menunjukkan permainan Zatura kepada Lisa Walter langsung memainkan permainan berikutnya Dan kemudian dia mendapatkan kartu Tapi kartu tersebut hanya membuat Walter berjalan dua langkah ke depan Dan Lisa menganggapnya itu hanyalah permainan biasa Kemudian Walter kembali memainkan permainan itu Dan dia memutar kuncinya Tetapi tiba-tiba kuncinya macet Karena permainan itu harus dimainkan secara bergiliran Tidak boleh satu orang menjalankan dua langkah Karena itu adalah giliran si Danny Jadi si Walter tidak bisa memainkan langkah berikutnya Kemudian Danny melanjutkan gilirannya Dia mendapatkan angka empat Dan dia mendapatkan kartu yang bertuliskan Teman satu pesawat ditidurkan dalam ruangan pembekuan selama lima kali langkah Tidak lama kemudian mereka melihat asap yang keluar dari ruangan kamar mandi Lisa Dan ketika mereka melihat ke dalam ternyata Lisa sudah membeku di sana Tetapi di sini Lisa belum mati Dia hanya ditidurkan untuk sementara Mereka pun kebingungan dan akhirnya mereka bernian untuk melihat Panduan yang ada di dalam permainan tersebut Tetapi di panduannya tidak terdapat cara bermain Zatura Panduannya hanya bertuliskan jika mereka sudah mulai bermain Tidak boleh stop dan harus melanjutkan permainan sampai selesai Kemudian mereka pun melanjutkan permainan Di sini Walter mendapatkan kartu yang bertuliskan Robotmu cacat Dan tidak lama kemudian ada robot kecil yang menghampiri mereka Walter pun meremehkan robot itu karena ukurannya sangat kecil Dan ketika mereka ini sedang berdebat Tiba-tiba robot ini berubah menjadi sangat besar Dan langsung menyerang si Walter Walter langsung menyuruh Danny untuk melanjutkan permainan Dan dia akan mengalihkan perhatian robot tersebut Ketika Danny sudah menekan tombol dan mendapatkan kartunya Tiba-tiba Walter membawa kartu tersebut dan berlari menjauhi robot itu Dan Danny mendapatkan kartu yang bertuliskan Kau terlalu dekat melintasi malapetaka Dan memasuki medan gravitasi Dan akhirnya mereka bisa bertahan dari gravitasi tersebut Kemudian mereka melihat robot yang sudah terjatuh ke dalam basement Akibat gravitasi yang sudah terjadi Mereka mengira robot itu sudah mati Tapi ternyata robot itu memiliki sistem di mana dia bisa memperbaiki diri sendiri Kemudian Walter melanjutkan permainan Di sini dia mendapatkan kartu yang lumayan bagus Dia mendapatkan kenaikan pangkat menjadi laksamana armada Dan dia mendapatkan bonus maju 4 langkah Di sini Danny terlihat seperti iri atau kesal karena Walter mendapat kartu yang bagus Dan dia pun baper dan tidak mau melanjutkan permainan Setelah Walter membujuk Danny untuk bermain kembali Akhirnya dia pun mau Dan dia melanjutkan permainan Dan Danny mendapatkan kartu yang bertuliskan Kau dikunjungi oleh Zorgon Mereka belum tahu apa itu Zorgon Dan tidak lama kemudian ada sebuah kapal yang besar menghampiri rumah mereka Dan kapal itu langsung menembaki rumah mereka Kemudian mereka melanjutkan permainan Di sini giliran Walters Dan Walters mendapatkan kartu yang bertuliskan program ulang Dan mereka belum tahu apa fungsi dari kartu itu Walter mengira kartu yang dia dapat akan berfungsi terhadap Zorgon Tetapi Zorgon malah tetap menembaki mereka Sekiranya sudah aman mereka langsung melanjutkan permainan Di sini Danny mendapatkan kartu untuk menyelamatkan astronot yang terlantar Hingga akhirnya astronot itu datang dan masuk ke rumah mereka Kemudian astronot itu membantu mereka untuk menghadapi Zorgon Dia menyuruh mereka untuk mematikan semua lampu dan peralatan listrik Ketika semua listrik dan api sudah padam Astronot ini berniat untuk membakar sofa milik ayahnya Danny dan Walter Dan melemparkan sofa itu keluar angkasa Dan ketika Zorgon melihat sofa itu terbakar Dia langsung mengejarnya Ternyata Zorgon ini adalah sejenis kadal yang sangat besar Dan dia adalah makhluk yang sangat rakus Dan suka memakan daging Zorgon ini juga tertarik dengan api Jadi jika ada api sekecil apapun Dia akan mengincarnya Kemudian mereka melanjutkan permainan Dan dibantu oleh astronot itu Kemudian Walter merasa ada yang aneh Karena posisi pesawat Danny sudah ada di depannya Padahal yang di depan harusnya adalah pesawat Walter Dan di sini Walter mengira Danny ini sudah bermain curang Kemudian Danny memberi tahu di mana posisi dia sebelumnya Dan Walter memundurkan pesawat milik Danny Ketika mereka melanjutkan permainan Tiba-tiba si Walter mendapatkan kartu yang bertuliskan Ketahuan bermain curang Dan pelontaran otomatis Walter dianggap bermain curang Karena pada saat dia memundurkan pesawat Danny terlalu jauh Dan tidak pada posisi aslinya Dan Walter pun terlempar ke luar angkasa Dan untungnya ada astronot itu Dia menggunakan jetpacknya langsung mengejar Walter Dan Walter pun terselamatkan Di sisi lain Lisa sudah tidak membeku lagi Tapi dia masih belum menyadari kejadian yang terjadi Kemudian dia merasa kedinginan Dan menghidupkan pemanas ruangan Kembali ke Danny dan Walter Di sini Walter mendapatkan angka yang bagus Yaitu angka 9 Dan dia mendapatkan kartu emas Dan kartunya bertuliskan bintang jatuh Buatlah permintaan saat bintang melintas Di sini mereka bertengkar kembali Dan Walter mengatakan Danny penyebab orang tua mereka bercerai Danny pun akhirnya marah dan membanting papan permainan tersebut Ketika bintang jatuhnya sudah lewat Dan ke rumah mereka Walter pun mulai meminta permohonan Astronot itu takut dengan permintaan Walter Dia takut Walter ini nanti meminta permohonan agar adiknya dihilangkan Kemudian astronot itu ingin mengetahui apa yang Walter minta Tapi di sini Walter tidak mau memberitahunya Astronot itu langsung mencari keberadaan Danny Dan ternyata dia tidak menemukan Danny di kamarnya Dia mengira Walter sudah memohon untuk adiknya dihilangkan Tetapi ternyata Danny ada di bawah kasur dan tidak menghilang Dan ternyata Walter membuat permohonan agar dia mendapatkan bola futbol Yang sudah ditandatangani oleh pemain terkenal Kemudian astronot ini menceritakan kisahnya Kalau dia dulu pernah bermain permainan Zatura bersama adiknya 15 tahun yang lalu Dan dia juga mendapatkan kartu emas yang sama seperti Walter Tetapi dia meminta permohonan agar adiknya tidak pernah dilahirkan Hingga sampai sekarang dia tidak bisa menyelesaikan permainannya Dan terjebak di dalam permainan Zatura Kemudian mereka merasa kalau hawa di rumah ini semakin panas Dan Zorgon pun kembali datang ke rumah mereka Kemudian mereka mencari cara agar bisa mendapatkan permainan tersebut Karena papan permainannya berada di ruang tamu Dan Zorgon sudah membakar ruang tamunya Lisa yang mencium bau asap dari rumahnya langsung mencari Walter dan Danny Dan dia sangat kaget ketika melihat Danny dan Walter membakar rumahnya Ketika Lisa sudah mengetahui semuanya Dia pun kebingungan dengan apa yang terjadi Di sini Zorgon mulai ingin mendarat dan masuk ke rumah mereka Mereka pun bersembunyi di dalam sebuah lemari Dan astronot itu berniat ingin mengambil permainannya kembali Dan ternyata kotak permainannya ada di ruang bawah tanah Tapi astronot itu tidak bisa mengambilnya Karena di ruang bawah tanah sudah banyak Zorgon berkeliaran di sana Kemudian Danny memberikan ide untuk astronot itu Masuk melalui lift atau rak piring yang mengarah ke basement Tetapi sayangnya tubuh astronot itu terlalu besar Untuk memasuki lift itu Dan akhirnya Danny yang turun ke bawah Untuk mengambil permainannya Karena hanya badan Danny yang kecil Dan muat masuk ke dalam lift itu Dan Danny berhasil menemukan permainannya Yang berada di dalam pesawat Zorgon Ketika dia mau mengambilnya Permainan itu malah jatuh ke tempat perapian Dan dia langsung bergegas mengambil permainannya Ketika dia berhasil mengambil permainannya Dia langsung bergegas kembali menuju ke lift Tetapi dia tidak sadar Kalau dia sudah menginjak kotoran dari Zorgon Dan membuat jejak kakinya terlihat Ketika dia sudah sampai di lift Dia pun menarik talinya Agar bisa ditarik ke atas Tetapi di atas sudah ada Zorgon Yang berjaga di tali itu Dan Zorgon langsung memotong talinya Dan keberadaan Danny pun ketahuan oleh si Zorgon Akibat jejak kaki yang ditinggalkannya Dan untungnya Walter berhasil menyelamatkan Danny Tetapi mereka dihadang oleh Zorgon di tangga Tapi tiba-tiba dari ruang bawah tanah Robot yang tadi berhasil memperbaiki dirinya Dan kembali berniat ingin menyerang si Walter Kemudian Walter menggunakan kartu yang dia dapat sebelumnya Yaitu program ulang Dan ternyata kartu itu berfungsi kepada si robot Dan robot itu mengganti sasarannya Dan menyerang para Zorgon Dan Zorgon itu pun lari ketakutan Sampai-sampai dia menabrak kapalnya sendiri Kemudian mereka pun melanjutkan permainan Dan Walter kembali mendapatkan kartu emas Di sini dia mendapatkan satu permohonan lagi Dan Walter memohon agar adik astronot itu kembali lagi Dan tidak lama kemudian Tiba-tiba Danny ada dua Dan ternyata adik dari astronot itu adalah si Danny Apakah kalian sudah bisa menebak maksudnya? Benar sekali Astronot itu adalah diri Walter itu sendiri Yang terjebak di dalam permainan Zatura Akibat dia mendapatkan kartu emas Dan memohon agar adiknya tidak dilahirkan Sehingga dia tidak bisa melanjutkan permainannya Dan sekarang adiknya sudah kembali Dan permainannya akan dilanjutkan oleh Walter dan Danny versi kecil Dan tiba-tiba Zorgon kembali ke rumah mereka Dengan membawa pasukan yang lebih banyak Mereka pun melanjutkan permainannya Dan tinggal 10 langkah lagi untuk menyelesaikan permainan ini Sebelum Zorgon menghancurkan rumah mereka Tapi disini sayang sekali Danny hanya mendapatkan angka 1 Ketika mereka melihat kartunya Ternyata kartunya bertuliskan Ingin berayun pada bintang Maju 9 langkah Itu artinya Danny berhasil maju 10 langkah Dan dia berhasil memenangkan permainan Zatura Kemudian tiba-tiba ada satu kartu yang muncul Kartu itu bertuliskan permainan selesai Terima kasih sudah bermain Tetapi anehnya mereka masih belum bisa pulang ke rumah Dan tiba-tiba Lisa terhisap oleh lubang hitam besar Yang ada di depan rumahnya Dan lubang hitam itu menghisap semua yang ada di depannya Termasuk Walter Dia juga ikut terhisap ke dalam lubang hitam itu Dan keadaan berubah kembali ke semula Dimana mereka berhasil kembali ke rumahnya Keadaan di rumah mereka pun baik-baik saja Dan sejak saat itu Walter dan Danny menjadi sangat akur Dan mereka bermain bersama Dan film Zatura pun selesai Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada film ini adalah Lebih baik bermain ular tangga daripada bermain Zatura Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton